Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Namun, harga kenaikan ini sangat mahal. Sebagian besar esens spiritual yang Hall of Soul telah dapatkan selama bertahun-tahun kerja keras pada dasarnya telah benar-benar dilahap olehnya. Namun, posisi nihiliti devouring flame di Klan Hun sangat luar biasa. Tidak ada yang akan mengatakan apapun terhadap kesenangannya akan perlakuan semacam itu. Hanya akan ada hadiah jika ada upaya. Saat ini, dengan kekuatanku, mungkin bagiku untuk memblokir buyuan sesaat. Jika kami berdua bergandengan tangan, tidak akan sulit bagi kami untuk mengalahkannya. Denihiliti devouring flame berkata. Hun Tianti tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat saat dia dengan lembut berkata. Sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi mansion Dewa Kuno Tuse. Petik 1. Selama kita membuka mansion dan mendapatkan pil di embryonal, kamu akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus ke tingkat yang tidak ada yang dicapai dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini. Nihiliti devouring flame mengjilat bibirnya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Namun, kamu juga tidak boleh lupa bahwa, itu ada juga sesuatu yang aku butuhkan di dalam mansion. Ini adalah perjanjian kami saat itu. Petik 1. Kamu dapat yakin. Kamu dan clan Hun terkait erat dan kami pasti tidak akan berbohong kepada kamu. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan dan mansion memiliki sesuatu yang kamu butuhkan, aku akan membantu mendapatkannya untuk kamu. Hun Tianti tertawa. The Nihiliti devouring flame mengangguk puas setelah mendengar ini. Clan Hun sudah bisa terus ada sampai sekarang karena dia. Tentu saja, dia memiliki kondisinya sendiri untuk memberikan banyak bantuan kepada clan Hun. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tianti, tidak mungkin bagi yang terakhir untuk memaksanya melakukan apa saja untuk clan Hun. Hu, Tuse Ancien Gad. Senyum dingin yang terangkat di wajah Nihiliti devouring flame tersebar. Matanya berbalik ke arah Hun Tianti. Pada saat ini, yang terakhir melambaikan lengan bajunya. Delapan jades kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Jades kuno melayang di atas kepala Hun Tianti, memancarkan kilau samar saat itu. Mereka mulai mengisyaratkan satu sama lain, menciptakan adegan brilian dalam prosesnya. Sepertinya ada gejolak aneh yang dipancarkan samar-samar dalam prosesnya. Mata Hun Tianti sangat panas saat mereka melirik delapan jade. Tiba-tiba, dia menggigit ujung lidahnya. Setegup darah esensi diludahkan dan segera mendarat di delapan jade. Bas-bas. Petik satu, petik satu. Delapan jades, yang awalnya hanya memancarkan kilau samar, tiba-tiba mengeluarkan suara dengung samar setelah mereka bersentuhan dengan darah esensi. Cahaya juga menjadi semakin kuat dan permukaan batu geok kuno samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. Detuse Ancien Gad Jade telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang, aku akan membantu kamu kembali bersama. Petik satu. Hun Tianti tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan fenomena alam di langit. Tangannya terkatuk keras ke arah geok kuno. C. Petik satu, petik satu. Setelah Hun Tianti mengepalkan tangannya, delapan jade kuno mulai langsung bergabung bersama. Namun, itu tidak hancur. Sebaliknya, itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda terhubung bersama ketika sinar cahaya saling menyilang. Bas-bas. Petik satu, petik satu. Geok kuno menjadi semakin dekat satu sama lain dan suara berdengung juga menjadi ef dan lebih intens. Seseorang dapat mendengar beberapa suara retak dan delapan bagian dari jade kuno benar-benar ditempatkan secara langsung. Segera, cahaya dipancarkan dan geok kuno lengkap, yang bahkan lebih besar dari tangannya, telah muncul di langit. Setelah Tuse Ancien Gat Jade benar-benar ditempatkan bersama, aura kuno dan terpencil perlahan menyebar dari dalam batu geok kuno. Ada kabut cahaya samar naik dari dalam batu geok kuno sementara aura kuno menyebar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu geok kuno. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna berbeda. Setiap warna tampak seolah-olah ada nyala api yang muncul darinya, memberinya penampilan yang sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa. Namun, ruang yang dalam seperti mata sepertinya seperti penguasa dunia. Di bawah pengawasan mata itu, semua orang, bahkan seorang ahli seperti Hun Tiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Tuse Ancien Gat Satu-satunya di dunia ini yang dapat menyebabkan Hun Tiandi merasakan emosi seperti itu adalah elit legendaris Dowdi. Orang tua ini kemungkinan adalah Dowdi legendaris terakhir di benua itu, Tuse Ancien Gat. Selain hanya segelintir ahli dalam plan Hun bisa menahan getaran dan mengangkat kepala mereka, yang lain sebagian besar telah menurunkan kepala mereka. Perasaan itu seolah-olah mereka akan langsung ditekan oleh tekanan sampai mereka meledak jika mereka mengangkat kepala mereka bahkan sedikit. Hati semua orang dipenuhi dengan ketakutan dalam menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada Hun Tiandi. Hum, melakukan tindakan. Kamu hanyalah sosok yang ilusif, namun kamu harus mencoba untuk bertindak misterius. Petik Satu Ekspresi Hun Tiandi sedikit suram. Jelas, dia merasa sedikit marah pada emosi ini, yang tidak dirasakannya selama bertahun-tahun. Matanya dingin sedingin dia melihat sosok ilusi. Tiba-tiba, tangannya meraih yang terakhir. Bang, Petik Satu Petik Satu Angin telapak tangan Hun Tiandi yang tajam menyerang dengan kuat ke sosok ilusi itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika serangan itu membuat kontak. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba dipantulkan dan dituangkan ke tubuhnya, membuatnya terbang dengan ribuan kaki. Hati-hati Meskipun itu hanya sosok yang ilusif, namun setelah semua sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuse, nihiliti Devouring Flame berbicara dengan suara yang dalam. Matanya juga menatap sosok itu dengan cara gelap dan dingin. Dia tanpa sadar mengatupkan giginya dan matanya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Hun Tiandi sedikit gelap dan serius saat dia berbalik. Dia dalam suasana hati yang buruk setelah dia menderita kerugian di depan begitu banyak anggota klan. Dengan cemberut, dia bertanya, bagaimana kami bisa menghancurkan sosok ilusi ini? Petik 1 Mengapa kamu begitu cemas? Nihiliti Devouring Flame memutar matanya dan berkata, lokasi mansion Dewa Kuno Tuse tersembunyi di dalam mata tokoh ilusi. Petik 1 Oh, Hun Tiandi tercengang mendengar ini. Dia memfokuskan pikirannya dan melihat ke dalam mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur menjadi serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar tetapi tidak jelas. Sialan, dia Dewa Kuno. Dia sebenarnya masih punya teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan semua delapan jades, akan sulit untuk mengetahui lokasi mansion jika dia tidak mengetahui rahasianya. Hun Tiandi berseru. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih tanpa sadar mengeluarkan pujian dalam menghadapi teknik ini. Nihiliti Sepertinya aku harus menyulitkan kamu. Petik 1 Petik 1 Denihiliti Devouring Flame tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba dicelup menjadi warna hitam murni. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi. Cahaya yang dipantulkan dan bayangan yang diperbesar berkali-kali muncul di ruang di mana cahaya hitam dipantulkan. Ini adalah Hun Tiandi menyipitkan matanya dan melihat sosok di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sepintas orang dapat mengatakan bahwa itu wilayah ini tidak terletak di dataran tengah. Bayangan menyapu melewati pegunungan di dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh di bawah tanah. Lautan api menyebar di mana-mana saat lautan magma yang tak berujung muncul. Di mana tempat ini, Hun Tiandi mengerutkan kening kuat. Dari adegan ini, lautan magma ini harus berada di bawah tanah. Namun, itu masih tidak mungkin untuk menemukan lokasi yang tepatannya dengan ini saja. Bayangan itu terus menjelajah jauh ke dalam lautan magma. Dengan peningkatan kedalamannya, semacam makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu sejenis kadal seperti makhluk. Ada keganasan di dalam mata makhluk itu. Setelah jenis kadal seperti makhluk ini muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu itu memiliki tiga kata. Dou Dimension. Retak. Adegan itu tiba-tiba berhenti saat mata Hun Tiandi berhenti di tiga kata kuno yang buram itu. Dia juga perlahan menghembuskan nafas. Kegembiraan dalam hatinya juga meningkat. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak terbiasa dengan tempat itu. Sepertinya aku belum pernah ke sana. Nihiliti Devouring Flame menatap Hun Tiandi dan bertanya. Aku juga tidak mengenalnya. Petik satu petik satu. Hun Tiandi mengerutkan kening. Benua Douki adalah tempat yang cukup besar. Meskipun adegan ini telah menunjukkan wilayah yang relatif luas, itu tidak akan mudah untuk mengunci ke lokasi yang tepat dalam waktu singkat. Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Empat orang suci setan bergegas dalam sekejap. Hun Tiandi hanya melirik mereka dan berbicara dengan suara acu-ta'acu. Ingat medan yang telah kamu lihat, termasuk aspek unik dari pegunungan. Del. Setelah itu, teruskan mereka ke anggota klan yang masih di luar. Minta mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus mengkonfirmasi medan. Katakan kepada mereka untuk tidak kembali jika mereka gagal. Empat setan Holi dengan cepat menjawab dengan hormat dan mulai mengeluarkan instruksi. Aku dapat merasakan bahwa itu Guyuan sedang memantau kami. Jika kami mengirim sekelompok besar pakar, itu pasti akan menarik perhatiannya. Deni Hiliti Devouring Flame berkomentar. Tidak apa-apa. Kami akan mengkonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Aku akan memiliki metode sendiri ketika saatnya tiba. Petik 1. Hun Tiandi mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah Giyokuno yang berkedip di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!